Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sejahtera bagi kita semua Selamat datang kembali di perkulian hari ini Untuk mata kuliah matematika teknik program D3 Program studi D3 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Cilacap Sekarang masih pandemi Kita belajarnya masih menggunakan metode sinkron dan asinkron Untuk sinkronnya kita secara zoom langsung Untuk asinkronnya melalui video pembelajaran yang sudah saya share di Youtube Dan dapat di cek di learning Semoga kalian masih dalam keadaan sehat Sehat pikiran, sehat jiwa, sehat raga Dan masih semangat untuk belajar matematika, teknik Terutama mata kuliah Ini yang harus menggunakan pikiran yang terbuka Jangan sepaneng Karena kalau sepaneng nanti yang ada kalian Utama pusing, stress, imunnya melemah dan dah berabai Oke siap ya, kita mulai Videonya di Kita aja di close aja biar enggak berat Nanti kuatanya kalian cepat habis Kemarin terakhir kita membahas tentang Apa, turunan Sekarang saya akan membahas hal yang baru yaitu tentang Integral Kohos, apakah sudah bisa dilihat untuk sharing tampilan Dari presentasi akan saya Sudah Pak Sudah ya Oke, terlihat jelas ya Kemarin di turunan ada yang bingung, tersesat Dan penuh pendatanya Atau sudah bisa menemukan jalan keluarnya Teman-teman, gimana Ada yang masih tersesat di turunan Karena sudah saya sampaikan di video Pembelajaran turunan 1 dan 2 Itu sudah sepertinya levelnya semakin naik ya Apalagi nanti yang video di pembelajaran ketiga Ada turunan bertingkat Tapi ya sepertinya mudah banget sih Gampang-gampang aja Nah, sebelum ke integral Saya akan mereview dulu yang di turunan Gimana yang di turunan Apakah sudah ada jalan keluar Ini gambar Halo, nggak ada yang tanya Nggak ada suara Berarti saya anggap Oke, lanjut ya Integral Boleh maaf ya Tadi ada kesalahan teknis Ternyata Wifi Kampus Tiba-tiba Ada yang mencampur tase Mungkin ada musuh dari Pasukan Thanos Yang menyerang dunia Saya kembali lihat lagi ya Kohos, masih aktif ya Oke Apakah sudah muncul tampilan PPT-nya Oh, belum ya Bentar ya Belum Belum, belum sebentar Sekarang gimana Sudah tampil Belum Belum, Pak Masa sih Sudah dong Yuk, sudah Pak Iya Suara saya terdengar dengan baik ya Mohon maaf ya Ini kondisi saat kayak gini Sebenarnya saya agak kurang srek sih Belajar matematika teknik Dengan metode kayak gini Jadi Gak bisa Saya susah, Pak Iya, gak bisa Apa ya Effort-nya gak tersapai ini Saya gak bisa Mentak-mentak kalian Dalam ngajar matematika Coba nama-namanya juga gak hafal kan Itu kelas apa? Coba dimentak-mentak, Pak Iya Matematika Matematika Kalau gak ada penekanan Nanti kalian Longo Ngelamun Saya tanya Menggoda Jadi gak fokus Oke, saya ulangi lagi ya Sebelum ke integral Saya ingin menggunakan kalian Dan nanti ketika kalian tersesat Semoga Doa-doa kalian Ditinggar oleh Tuhan Yang Maesha Agar diberikan jalan keluar Bisa belajar matematika teknik Sebelum itu Saya akan Mengenalkan kalian tentang integral Ada yang baru dengar integral Integral merupakan Salah satu kota di Jawa Jawa Tengah Ada yang tahu kan? Pak Tengah Pak Tengah Pak Tengah Oh iya Tengah ya Integral Ternyata Integral sama integral itu B Beda Kalau integral itu Ya Salah satu kota Ngapak di Jawa Tengah Tapi kalau integral Merupakan lawan dari Dari Tuk Turunan Atau di Turunan Nah Integral itu sendiri Banyak sekali Lambang-lambangnya Terutama yang sudah kalian ketahui Itu banyak cacing Cacing Nanti kalian akan tahu Ini cacing Cacing-cacing integral Mungkin kalau ada yang jijik dengan cacing Untuk saat ini Mulai mengenalkan tentang cacingnya Namanya labang apa? Integral Jadi matematika itu Matematika teknik terutama Semakin lama kalian belajar tentang matematika Di situ tidak akan dapat menemukan suatu namanya angka Jadi semakin naik level belajar matematika teknik itu Yang namanya angka itu semakin Tidak ada Justru yang nambah apa? Huruf-huruf dan Logo-logo aneh-aneh Seperti cacing-cacing Seperti ini Ini namanya Integral Oke Secara pengertian Dari integral Atau yang terintegrasi Mungkin ya Berarti kan ada yang integrasi Dari apa? Turunan Seperti yang sudah saya jelaskan Kalau bicara turunan itu Kalian itu berasal dari siapa? Orang tua kalian Di sini posisi sekalian Mbak-mbaknya Kalian Yang masih bocil-bocil Masih jadi bukan orang tua Kalian merupakan turunan dari Pasangan antara ay dan ibu Ayah dan ibu Ibu dan bapak Iya ibu dan bapak Berarti Atap sama ibu Nah Ayah kalian dan ibu kalian itu Pasti yang namanya Punya orang tua sendiri Yaitu Kakek nenek kalian sama Kakung dan putih Kakek nenek dan Kakung dan putih Kakek nenek kalian juga Punya Orang tua Yaitu berupa Buyut Canggah Buyut Canggah Udek-udek Gantung siur Sampai ke atas Iya Sampai level tertinggi Nabi Adam Nabi Adam Oke betul Suaranya diperkeras lagi Suaranya Kalau bicara tentang Membaca dari Buyut kalian Untuk Diturunkan Kenapa sih Saya kok Punya sifat pemalu Kenapa sih Saya punya Sifat Yang Semangatnya tinggi Tidak mudah putus asa Ini muncul tidak Serta-merta ya Jadi ini bisa ada faktor Turunan Bisa saja Buyut-buyut kalian itu Ada salah satu yang Membunyai sifat-sifat Yang bawaan kalian saat ini Nah itu bicara turunan kan Bacanya dari atas ke Ke bawah Contoh ini Ini dalam dunia biologis Kan kayak gini Sekarang kalau dalam dunia Matematis Seperti kita bicara tentang Jarak Atau Perpindahan Dimana turunan daripada Jarak Atau perpindahan ini Terhadap waktu DS Per DT Itu menghasilkan Apa Kecepatan 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 merupakan Turunan jarak Terhadap waktu Sedangkan turunan Daripada kecepatan Itu apa Percepatan Dimana Percepatan Merupakan Turunan dari Differential dari Kecepatan terhadap Waktu Nah ini namanya Turunan Bicara tentang integral Itu membaca dari Bawah ke atas Artinya saya akan Mempelajari Buyut-buyut Kalian Orang tua Kalian Dengan melihat Kalian sendiri Ini contoh aja ya Contoh Kalian kalau diajar Suka ngantukan Suka melongo Oh mungkin ini Ada faktor Peturunan Yang menyebabkan Kalian menjadi Ngantukan dan Melongo-melongo Kalau belajar Matematika Nah ini Bahasanya Terintegrasi Kalian berarti Terintegrasi Dengan orang tua Kalian ini Jadi ada faktor Nah ini Namanya Integral Jadi sampai sini paham ya Istilah ringannya aja ya Ini baru disini Belajar matematika Saya ajarkan Tenang sejarah Daripada Mata kuliah Matematika itu Tenang integral Dulu waktu SMA Kanci guru Langsung ngasih Bles-bles-bles-bles Ada turun integral Apaan cibu itu bu Kayak makanan Sehari-hari aja Apa sih makna Dari turun Apa sih integral Nah ini Sejarahnya ini Saya tidak akan Buat kalian pusing Belajar sejarah Daripada matematika Cuma saya ingin Mengenalkan Bahwa matematika itu Sebenarnya menyenangkan Asik Dan bisa Digunakan Untuk Ya Kebutuhan Sehari-hari Kalian bisa Menerapkan Daripada ilmu Tentang turunan Dan integral Untuk apa Agar kalian bisa Waspada Dan hati-hati Dalam Memberi Hitungan Contoh Ketika kalian Naik sepeda motor Udah tahu Di depan lampu merah Banyak yang berhenti Gak mungkin kan Kecepatannya Digaspo Teruskan Itu namanya Kita bisa merasakan Mata kuliah Dari matematika teknik Tentang penerapan Daripada integral Dan turunan Ya biar kecepatannya Mulai menurun Ya mulailah Injak-injak kerem Pelan-pelan Riting dimatikan Jangan main Riting kanan-kiri Kanan-kiri Gak jelas gitu ya Jangan main klakson Karena klakson itu Tidak digunakan Untuk membuat Berisik Tapi digunakan Untuk apa Ganti suara Kalian Kalau kalian mau bilang Minggir-minggir Pakai suara Kan gak jelas Itu orang Makanya Diwakili Sampai klakson Benernya itu Fungsi klakson Oke Sekarang integral Integral itu Ada lambang cacing ini Kalau nulis integral Seperti cacing Yang bulat Jangan cuman Serepet Atau cuman Serepet Ya gini ada Yang gini Ah ini bukan cacing ini Ini apa Jadi harus sempurna Ya gini Mulai dari Pengkeluan di atas Muluskan Yang gini Saya kurang begitu jelas Karena saya pakai Speedol elektrik Pakai tinggal kan Disilah speedol elektrik Disilah saya sendiri Oke Integral itu Mempunyai fungsi Integral Dimana Fx Harus Dx Jadi ketiga Ada fungsi Langsung Didexkan Menghasilkan Apa Fx Yang baru Berupa Tadi yang di atasnya Plus c C itu konstanta Konstanta nilainya Berapapun Tidak tahu Nanti kita tahu Ketika ada apa Nilai dari Masukan integral Dari berapa Sampai berapa Batas tertentu Itu nantinya Intinya Suatu integral itu Dituliskan dengan Simbol Integral Fx Fx Dx Sama dengan F besar Ini macam F Fungsi yang baru Plus c Jika yang diketahui Daripada Bukan fx Yaitu Fy Maka Diferensialnya Yang Nempel dengan Fy ini apa Berarti D Dy Sehingga Menghasilkan Fy Sama plus c Oke Jika Difungsikan Simbol integral Seumpama Saya akan mempelajari Integral daripada Si Inu Fungsinya Inu Berarti F Inu Ini contoh Saja Maka D D Inu Sama dengan F baru dari Inu Plus C Pahamnya Sampai sininya Saya kira Hingga Untuk Rumus-rumus Dasar integral Atau integrasi Ini Terserah Mau kalian Apalkan Sebenarnya Nggak usah Diapalkan Kalau diapalkan Mana Tantang Pusing Dibiasakan Aja Banyak Latihan Jadi Fungsi Fx Jika Fx Berupa X Atau Ada Ax Pangkat N Pasti ada Pangkatnya Kali Dx Sama dengan Maka Integral Hasil integral Dari Ax Pangkat N Sama dengan A Dibagi N Plus 1 Kali X N Pangkat 1 Plus C Dimana N Bukan Merupakan Nilai Sama dengan Min Min 1 Karena Kalau Min 1 Hasilnya Apa Sama dari Integral Ada yang Tahu Halo Assalamualaikum Ada yang tahu Kenapa Bukan Min 1 Kalau Min 1 Dimasukkan Kesini Alhasil Dibawahnya Menghasilkan Apa Nilainya Berapa Min 1 Tambah 1 Berapa N 0 Kan Mungkin Semua Bilangan Dibagi 0 Nanti Tidak Fungsinya Ini Biar Mudah Kayak Gini Jadi Nanti Kalau Nulis Nilai A Dibagi Kayak Gini Biar Mudah N Plus 1 Ini Versinya Buku Versi Sulit Saya Permudah A Dibagi N Plus 1 Dikali X N Plus 1 Plus C Untuk N Tidak Sama Dengan Min 1 Jadi Nulisnya A Dibagi N Plus 1 Dikali X Pangkat N Plus 1 Jadi Yang kemarin Turunan Itu Dikurangi 1 Kalau Integral Dibalik Turunan Kalau Turunan Dikurangi Pangkatnya Kalau Integral Di 6 Tambah Oke Contoh Soal Yang mudah Dulu Integral Dari N 6 X DX Sama Dengan Berarti Kan Nulisnya Gini 6 X X Pangkat Berapa Disini Pangkat N N Berapa 1 Jadi 6 1 Ditambah 1 Dikali X 1 Ditambah 1 Plus C C Berapa 6 Dibagi 2 3 X 1 1 Tambah 2 3 X Sama Ketika Ini Diturunkan Yaudah Diturunkan Turunan Dari 2 Turun Menjadi 2 Dikali 3 X 2 Minus 1 6 X Sama Balik Latihan Lagi Sekarang 12 X Pangkat 3 Di Integral Integral Dari 12 X Pangkat 3 DX 12 Dibagi 3 Ditambah 1 X Pangkat 3 Ditambah 1 12 Dibagi 4 3 X Pangkat 4 Gimana Kalau akar Akar itu Pangkat Berapa Ada yang Tahu Mana suaranya Akar itu Setengah Setengah Akar kok Pangkat Satu Setengah Dua Dua Jadi Kalau akar Mamaya Disini Inu Inu Saya akar Ini Aslinya Ada Duanya Disini Jadi Aslinya Itu Inu Pangkat Setengah Kalau ada Tulisan Akar Pangkat 3 Ini Bacanya Inu Inu Akar Pangkat 3 Berarti Kalau Dijabarin Inu Pangkat Per 3 Karena Ini Tidak Ada Angkanya Seolah Kalian Polos Sebenarnya Tidak Polos Disini Ada Angka Duanya Jadi Kalau Ada Kayak Gini Mamanya Akar X Itu Aslinya Ada X Akar Dua Artinya Apa X Pangkat Setengah Nah Kalau Soalnya Integral 6 Akar X DX Nah Saya Ini Kalau Kalau Bingung Ditulis Lagi Dior Tanya 6 Akar X Diintegralkan Menjadi Dipangkat Setengah Oke Dihitunglah 6 Dibagi Setengah Ditambah 1 X Dikalikan X Pangkat Setengah Ditambah 1 Plus Sendon Berapa Setengah Tambah 1 Berapa Yuk Ini Kalau T Setengah Tambah 1 Berapa Setengah Tambah 1 3 Per 2 Punya Duit 500 Ditambah 1000 Kan 1500 Jadi Setengah Tambah 1 1 Setengah Iya Kayak Gitu Jangan Susah 1 Setengah 1 Setengah 6 Dibagi 1 Setengah Berapa Ada Yang Bingung Banyak Ada Yang Belum Bisa Pasti Berapa 6 Dibagi Satu Setengah Apakah Nilainya Akan Bertambah Atau Berkurang Ayo 6 Masa Mau Cara Porogap Kita Aja SD Nggak Mungkin Kan Anak Kuda Kuliah Belajarnya Gini Malu Nanti Sama Negara Berapa Hasilnya Udah Karena Ini Udah Dihitung Saya Udah Tak Bantu Hasilnya 4 X Berapa 1 Setengah Atau 3 Ber 2 Lanjut Jika Bilangan Itu Nilainya Sudah Mulai Banyak Variable Ini 2 X Plus 3 DX Oke Berapakah Integralnya Nah Kalau integral Penjumlahan Berarti Kalian Satu Satu Berarti Ada 2 X DX Ditambah Integral 3 DX Kalau integral 3 DX Kan Ini Masih Sendirian Hasilnya Pasti 3 3 X Karena 3 Kali DX Ini Nah Gimana Kalau 2 X 2 X Integral Menjadi Blank Blank 2 Dibagi 1 Tambah 1 X Pangkat 1 Tambah 1 Berarti 2 Dibagi 2 1 X Pangkat 1 Tambah 1 X Quadra Jadi 2 X Plus 3 Di Integral Hasilnya X Quadrat Plus 3 X Nah Sekarang yang nomor 5 Agak susah nih Gak susah sih Gampang Ini ada perkalian Dari integral Akar Di tanda kurung Berarti kan Dikalikan X Quadrat Min 2 Per X Dx Nelesanya Gimana Pak Yang X Akar Diubah Menjadi Bilangan Pangkat Menjadi X Pangkat Setengah Dikalikan Ini tanda kurung Berarti artinya Dikalikan Jadi Kalau kalian Suka ngurung Ayam Itu artinya Akan Mengalikan Ayam Nah Ayam Kalau dikurung Akan Mengalih Mengalihnya Gimana ya Dia akan Kawin Kalau Kawin Tambah Banyak Makanya Kalau dikurung Pasti tambah Banyak Nah Dikurung Ini Dikalikan Berarti Perkalian Satu-satu X Pangkat Setengah Dikali X Pangkat 2 Berapa Ada Ada yang Bingung Bingung Jadi Kalau bilangan Pangkat Kalau ada Perkalian Pangkatnya Di apa Di zoom Halo Share screennya Hilang Co-host Gimana Sudah Bisa Melihat Share screen Saya Halo Co-host Halo Udah Udah Bisa Mandir Halo Co-host Bisa Mendengar Suara Saya Bisa Pak Diputus Ya Iya Pak Oke Mohon Maaf Atas Keputusan Dari Internet Saya Lanjutkan Lagi Share Screennya Jadi Sampai Mana Terakhir Yang Nomor 5 Sudah Sampai Mana Yang Nomor 4 Sudah Jelas Nomor 4 Jelas Jelas Oke Nomor 5 Tadi Udah Perhitungannya Untuk X Pangkat Akar X Ini Dikalikan X Quadrat Min 2 2 Per X DX Gimana Harus Dijabar Dijabarkan Kalau akar X Menjadi X Pangkat Setengah Danda Kurung X Quadrat Min 2 X Pangkat Min 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 1 Kenapa Min 1 Karena Ini Per Jadi Kalau Per X Itu Aslinya X Pangkat Min Min 1 Ya Paham Ya Oke Kalau Yang Bingung Mohon Maaf Nah Karena Ini Perkalian Perkalian Pangkat Maka Pangkatnya Di Jum Jum Kalau ada X Pangkat A Dikali X Pangkat B Sama Dengan X A Plus B Jadi Ada Perkalian Satu Satu Ini Setengah Ditambah 2 Berapa 2 Setengah 2 Setengah Itu berapa 5 Per 2 Dikurangi X X Pangkat Setengah Dikalikan 2 X Pangkat Min Min Satu Menghasilkan Berapa Berarti Setengah Dikurangi Satu Ayo Saya punya Duit 500 Dikasih 1000 Berarti Kan Kita Utang 500 Hasilnya Minus Minus Setengah Ada yang masih Bingung Sampai Sini Banyak Oke Nanti Berdoa Sama Tuhan Janganlah Berikan Kebingungan Kepada Saya Berikanlah Kebingungan Kepada Mereka Lanjut Ini hasilnya Daripada Pengurangan Tanda kurung Ini Menjadi Integral X Pangkat 5 Per 2 Dikurangi 2 X Pangkat Min Setengah Oke Dijabarin Blank Jadi X Disini Ada angka 1 Berarti 1 Dibagi 5 Per 2 Berapa Ada yang Pinter 1 Dibagi 5 Per 2 5 Per 2 Ditambah 1 Berapa Ayo Siapa yang Mau ngomong 5 Per 2 Itu Berapa 2 5 5 Per 2 Itu 2 Setengah Ditambah 1 Menjadi 7 Per 2 3 Setengah 7 Per 2 Karena Dibagi Karena Sorry Karena 1 Dibagi 7 Per 2 Maka Dibalik Menjadi 2 Per 7 Ini Tau gak Prosesnya Dari mana Ada yang Bingung Coba Ngomong Pak Saya belum Mudeng Pak Ini Jadi Ayo Ngomong Jangan Suma Diam Kalau Sebut Nama Saya sibuk Nama 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 Siswaku Banyak Paham 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 Semua 1 Dibagi 7 Per 2 Menjadi 2 Per 7 X Nya Pangkat 2 Setengah Tambah 1 3 Setengah Di Min Ini 4 Dari Mana Tau 4 2 Dibagi Min Setengah Ditambah 1 Min Setengah Tambah 1 Berapa Setengah Berarti 2 Dibagi Setengah Berapa Semoga Pertanyaan ini Kalau kalian T.A. Bisa menjawab Doa saya Cuma itu Mas 4 Alhamdulillah 4 Yang lain Pada pinter Semoga 4 Dikali X Pangkat Setengah Ditambah 1 Setengah Positif Oke Saya kira Integral Ini Paham Nah Ini ada tugas Nanti Dikerjakan Dikerjakan Dulu Nanti Di upload Ketika sudah Ada muncul Di classroom Ini di capture Jangan lupa Di print screen Di screen Shoot Atau Di pause Dulu Pelan-pelannya Nah Nanti saya Share Oke Sebelum Saya melanjutkan Ke integral Tertentu Ada pertanyaan Nggak Di sini Ini sudah Mulai pusing Kalian Sudah Nggak Ketemu Angka Coba Soal-soal Ini Angkanya Berapa Angkanya Cuma Satu Berapa 9 Dibagi N N N N Dua Ditambah Satu Dikali X Dua Ditambah Satu Plus Sendon Berapa hasilnya 9 Ditambah Tiga Eh Dibagi Tiga Tiga X Mangkat Tiga Plus N Pahamnya, wis, pintar Oke, sekarang integral tertentu Integral tertentu itu artinya apa? Integral yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada batasan tertentu Tergantung interval Yaitu interval apa? Interval yang dibatasi nilainya Mulai dari rentan B sampai ke A Artinya apa? Yang paling gede itu yang di atas, dikurangi di bawah Makanya ini namanya kakak, ini namanya adik Kakak sama adik, layarnya duluan kakak Makanya kakak selalu nilainya pertama Jadi kalau di sini integral Ini C, ini Y Ya berarti perhitungannya nanti F, Y dikurangi F, F, C Kakak dulu diutamakannya yang di atas ya Jangan dibolak-balik ya, jangan bingung Untuk integral tertentu, artinya mempunyai nilai-nil tertentu Dengan interval tertentu Itu dituliskan dengan simbol integral Bacanya gini, integral Kayak Nisa Sabian Integral F, X, D, X Untuk interval B sampai ke A Sama dengan fungsi Ini hasilnya kan Hasilnya Fusi F, X Untuk nilai-nilai Antara B sampai A Sehingga Dimasukkanlah nilai-nilai tersebut Menjadi F pada F Fungsinya F di nilai B Dikurangi Dikurangi nilainya F pada Pada A Maka dihasilkan apa? Nilai-nilai tertentu dari hasil apa? Pengurangan tersebut Jika B sama A itu merupakan Suatu nih Nilai bilangan as Asli Nah ini kan ada nilainya tertentu nih Biasanya Integral tertentu itu Digunakan untuk menghitung luas Luas suatu daerah Atau menghitung volume daerah Pak saya belajar integral tertentu Itu aplikasinya untuk apa sih Pak? Oh jelas ada aplikasinya Ketika kalian buka yang namanya BPS ya Badan Pusat Statistik Atau di Wikipedia itu Ketika kalian nulis Berapa sih luas kecamatan Silacap Selatan ini? Berapa sih luas Silacap Kabupaten Silacap Nanti ketemunya Ada angka-angkanya Dihasilkan angka-angka tertentu Deng-deng-deng-deng-deng Kilometer persegi Contohnya ya Kilometer persegi Contoh Anggap aja Luas Silacap 1532 Kilometer persegi Ini angkanya dari mana? Padahal kan Keubatan Silacap Bentuknya bukan kotak Ataupun setiga Apalagi seperti trapezium Apalagi seperti jajar genjang Yang luasnya Gak bisa dihitung Dengan mudah Bentuknya kan ada Pola-pola yang gini Acak belum tambah Ada nusa kembangan Yang nusa sendirian Nah ini nulis luasnya gini gimana? Ya pakai luas integral ini Itu kan ada manfaatnya kan? Jadi ada manfaatnya Nah ada pun sifat-sifat integral tertentu itu Ada enam ya Ini yang saya akan jelaskan Pertama untuk Fungsi yang dikalikan dengan Konstanta Itu ada yang suara adik kecil Tolong di-mood dulu Di-mood adiknya Di-mood Di mana kalau ada integral Konstanta Nanti Konstantanya bisa keluar Kita selesaikan fungsinya Nanti setelah selesai Ini diselesaikan Ini diselesaikan Dengan hasil tertentu Baru dikalikan dengan Konstanta Jadi Konstantanya itu ikutnya terakhir Paham? Paham? Paham Jadi kalau ini diselesaikan dulu Fungsi integralnya Sampai selesai Baru dikalikan Konstanta Nah bagaimana jika penjumlahan? Kalau penjumlahan Berarti ada Masing-masing fungsi diselesaikan Satu per satu Seperti ini Dipecah ya Nah Begitu juga dengan Fungsi beruntun Atau bertingkat Atau berpundak Di mana satu fungsi ini Sama tetapi beda interval tertentu Di sini dari B ke A Dan C ke B Sehingga dihasilkan interval dari C Paling tinggi kan C kakaknya Sampai ke paling bontot C adiknya ini si A Nah nulisnya dari C per A Untuk B diantara interval ini B pasti kurang dari C Kan di bawahnya ya Dan B lebih dari A Nah kalau di sini di atasnya Kalau di sini B di bawah Kan beda Nah interval tertentu bertingkat Paham ya? Paham dong Nah bagaimana Jika fungsi ini Dibalik Pak Integralnya Mulai dari B ke A F X D X Tapi dibaca Terbalik Dari adik Dari adiknya ke kakaknya Berarti kan dari A ke B Ditambahilah di awalan Berupa nilai Negatif Kenapa negatif? Nah diwalik-walik aja Ketika F B Dikurangi F Si kakak dikurangi si adik Hasilnya positif Pastikan besar ya Jadi ketika dibalik fungsinya Si adiknya Bacanya dibalik dari sini Maksudnya apa? Ini Negatif Karena Kakak melawan adik itu Pasti menang kakaknya Dan adik melawan kakak Otomatis si adiknya kalah Itu aja Oke untuk integral tertentu Bisa mempunyai Fungsi yang sama Untuk interval yang sama Hasilnya 0 Karena nanti akan saling dikurangi Nabis Nah Dan fungsi terakhir Integral untuk sifat-sifat integral tertentu Akan berubah fungsi Tergantung dari tujuan F X D X menjadi F T D T Kalau ini tergantung tujuan Nanti ada soalnya Khusus sendiri Oke untuk metode integrasi Integral tertentu Saya Kasih contoh ya Pelan-pelannya Kalau belajar metode Harus pelan-pelan Ini ada contoh nih Integral Akar 2 X min 3 D X Nah kita Substitusi dulu Nah ini ada metodenya Pertama dengan Substitusi Substitusi artinya itu apa? Ganti Ganti Pakai kode-kode Nah kita akan Mengusahakan Dalam bentuk Integral U pangkat N D U tadinya disini 2 X Akar 2 X min 3 D X menjadi Kalau di awalnya Fungsinya U Ya hasilnya pasti Kali D D U U nya itu apa? Kita ganti menjadi 2 X min 3 Sehingga turunan dari U Berarti kan D U per D X Sama dengan 2 X min 3 Turunan dari U Turunan dari U terhadap X Menjadi 2 X min 3 Min D X Menjadi berapa? 2 Nah D X Berarti kan nilai D X Ini diwalek-walek ya D X sama dengan D U per 2 Masukkan Yang tadinya Integral U D U D U Dimasukkan Nilainya Berarti kan Menjadi U nya akar U Yang tadi 2 X min 3 D X nya nilainya berapa? D X nya disini tadi Setengah Setengah D U Karena setengah ini merupakan Constante Maka disuruh minggat keluar Jadi setengah Kali integral U pangkat setengah D U Nah ini diselesaikan Pasti bisa Berarti 1 dibagi Berapa? N nya berapa? Setengah ditambah 1 U nya Setengah ditambah 1 Setengah tambah 1 3 setengah Eh 2 setengah 2 setengah kan Eh sorry Setengah tambah 1 1 setengah Atau 3 per 2 Karena 1 dibagi 3 per 2 Nanti dibalik 2 per 3 U nya pangkat 3 per 2 Plus C Baru setengahnya ikut Masuk nimbrung Yang tadinya terakhir Nimbrung Dikalikan Setengah dikali 2 per 3 Kan coret tinggal 1 per 3 U pangkat 3 per 2 Plus Plus C Nah Hasil akhirnya dikembalikan Kenilai awal U sama dengan 2X Min 3 Masukin Integral Akar 2X Min 3 DX Menjadi Sepertiga U nya kan tadinya ini 2X min 3 Ditulis lagi Pangkat 3 per 2 Plus C Sama sini bingung Bingung Pak Alhamdulillah Kalian bingung Nanti belajar pelan-pelan Ini contoh ya Nanti Contohnya Berikutnya Nanti saya Terangkan Di pertemuan berikutnya Nah ini yang tadi Tugas dikerjakannya Yang ini ya Sampai sini ada pertanyaan Ada yang mau tanya Tidak ada Kalau sudah pada Paham semua Saya akan Saya tutup Perkuliahannya Ya Ada yang mau tanya Tidak Oke Saya tutup ya Perkuliahannya Nanti bisa Kalian lihat lagi Di video pelajaran Yang saya share di Youtube Jangan lupa Absen juga di Youtube Oke Mohon maaf Kalau ada salah kata Saya akhiri Perkuliahan hari ini Bila Tewi Kualitaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi